hai 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 sahabat Lugas TV jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like comment share and subscribe mengajar pendidikan disana sampai malam ke-8 nanti kami izin nanti mungkin pertemuan ini bisa sampai 15 menit dengan tiga pertanyaan baik untuk menyingkat waktu kami bersilakan yang berhati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore rekan-rekan media yang selama ini sudah bersinergi dengan kecaksaan terima kasih atas dukungan dan supportnya jadi sesuai dengan janji kami kecaksaan negeri Cilegon bahwa kecaksaan negeri Cilegon berusaha seduh-sungguh untuk mengawal pemerintah Cilegon mengawal kota Cilegon untuk pepes dari korupsi tetapi perlu saya sampaikan disini bahwa intinya yang kawan-kawan saksikan hari ini memang hari ini hari kami tanggal 19 Agustus 2021 kami telah menetapkan persangka dan setelah melalui mekanisme ekspos kami sebabkan untuk menetapkan persangka dan melakukan penahanan atas nama inisial UDA saya tidak usah sebut nama lengkapnya inisial saja UDA beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Aktif saat ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon berdasarkan alat bukti yang sudah kami kumpulkan serta berdasarkan keyakinan kami hasil ekspos laporan perkembangan penyidikan laporan kami kepimpinan kami meyakini dengan lebih dari dua alat bukti kami meyakini yang bersangkutan telah bersalah melakukan pindah pidana korupsi lebih tegasnya adalah suap pasal 12 huruf A undang-undang tidak pidana korupsi yontoh atau bukan yontoh maaf atau pasal 11 undang-undang tidak pidana korupsi untuk bunyi detail pasalnya nanti biar kasih Pitsus menjelaskan intinya dia ada beberapa tidak pidana tapi semuanya adalah suap pasal 12 huruf A undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 30 31 tahun 99 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi kita lihat sempat ini atau pasal 11 kumulungan perubahan perubahan ah oh fernyata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!